Salam perkenalan ya Pak ya, jadi intinya Bapak Indrayana adalah bagian daripada tim relawan Heldi Sanuji di tahun 2019 Oke Pak, tadi Bapak sudah singgung sedikit bahwa sampai saat ini relawan tersebut bisa dikatakan bubar atau masih ada tapi skupnya kecil? Sudah tidak ada, langsung kami tanggapi aja Bang ya Pak Indra katanya relawan sudah tidak ada ya, ataupun boleh katakan bubar, itu tidak benar Bang Relawan masih ada, masih kopak, masih solid pada saat ini cuma sekarang pindah nama Bang Jadi bukan relawan Heldi Sanuji, jadi sekarang namanya relawan halal Bang Halal? Saya sebagai timnya, relawannya, saya merasa prihatin, masih usia dini, kita belum ada suatu pencalonan, baru kita baru rame-rame, belum fik dalam arti ya Jadi sayang sekali Pak Indra sampai ada bahasa seperti itu Kalau memang punya calon, perbaikilah calon Anda, bagus-bagus ini calon Anda, tapi tidak perlu menjelek-jelekan calon lain Oke itu poinnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam sahabat Lugas TV dimanapun Anda berada, hari Minggu ini tanggal 21 Juli 2024, luar biasa Saya kedatangan tamu, narasumber saya ini dua tahun yang lalu, berapa kali kita podcast dan juga bidang kegiatan sosial Membantu pada masa pandemi kalau tidak salah itu, membantu beberapa kegiatan-kegiatan sosial lah intinya Malam hari ini, datang di studio Outdoor Lugas TV, sesuatu yang mau disampaikan adanya informasi konten yang kami sampaikan beberapa hari yang lalu Bagi dia harus diberi tanggapan lah bahasanya seperti itu Kita sambut ya, abang saya Kang Musli, HS, nanti dikasih tau HS ini apa Tentunya dalam program Meledak, mengenal lebih dekat, tema kita mengenal sosok Musli, HS dan klarifikasi pernyataan Indrayana Oke, karena waktu berjalan terus, sahabat Lugas TV, silahkan abangku, menapa sahabat Lugas TV? Iya, selamat malam semuanya, bagi yang nonton pada malam hari ini di Lugas TV Saya mengucapkan terima kasih kesempatan pada malam hari ini Kami mendatangi ya, Lugas TV untuk mengklarifikasi atau membantah perihal masalah orang tua Pak Indrayana perihal masalah Bapak kita, yaitu Bapak Wali Kota Cilegon, Bapak Heldi Agustian Oke, luar biasa Sebelum ke sana bang, sebelum ke intinya, ke puncaknya, tentunya kita bisa bicara santai ya bang ya Siap Oke, abang Musli, HS, relawan Heldi Sanuji, Korcap, Pulau Merak pada saat itu Bagaimana sih kabarnya bang, perihal relawan Heldi Sanuji, khususnya di tingkat Kota Cilegon, barangkali abang mengetahui sejauh apa mengetahunya? Ya, perlu saya sampaikan, yang pertama memang kami itu dulu ditunjuk sama Bapak sebagai koordinator kecamatan di tingkat Pulau Merak ya Saya memandui empat kelurahan Memang pada waktu itu memang nama relawan kami itu Heldi Sanuji, bang Karena memang Heldi itu berdampingan dengan Pak Sanuji Gitu, perihal masalah, langsung kami tanggapi aja bang ya Pak Indra, katanya relawan sudah tidak ada Ya, ataupun boleh katakan bubar Itu tidak benar bang Relawan masih ada, masih kopak, masih solid pada saat ini, cuman sekarang pindah nama bang Gitu, jadi bukan relawan Heldi Sanuji, jadi sekarang namanya relawan halal bang Halal? Iya, halal yaitu Mungkin halal ini pertama kali di media atau ada beberapa media yang sudah disampaikan? Mungkin baru dilugas kayaknya Halal itu apa bang? Halal itu Heldi Alawi Jadi sekarang pindah nama menjadi halal Jadi bukan tidak ada, masih solid bang Masih solid, bahkan kami masih di komunikasi dengan teman-teman yang lama Gitu, khususnya sampai di Celegon, sampai Pulau Merak pun masih Gitu, bahkan kalau memang tahu hari ini kita mau prokes bang Ya kan, kalau saya kasih tahu mungkin teman-teman pada ngumpul semua disini Oke, bisa nanti kita undang kesempatan lagi ya bang ya, karena ini juga belum suasana pikada Kan gitu, kampanye lah gitu ya Bang, tadi abang sudah langsung menjawab Tadinya saya kasih pertanyaan itu sebenarnya bang Tapi gak apa-apa, kita coba memperjelas ya bang ya Jadi beberapa hari yang lalu memang kita kedatangan tamu Kedatangan tamu yang mengatakan bahwa beliau sebagai relawan Heldi Sanuji pada tahun 2020 yang lalu bang Lalu saya mengatakan tingkat apa bapak, dia bilang di tingkat kota Celegon Sederhana pertanyaan saya, apakah sejauh ini relawan Heldi Sanuji masih ada atau bubar Dia bilang sudah tidak ada lagi, saya perjelas lagi dengan jawabannya sama Tidak ada lagi, abang kan sudah menjawab, ada, bahkan sudah ganti nama Sudah ganti nama dari Heldi Sanuji menjadi halal Yaitu Heldi Alawima, oh luar biasa Bang, ini menarik ini bang Secara pribadi, abang mengenal gak sosok daripada bapak Indriana ini? Ya, pertama saya prihatin dulu bang ya Saya sangat prihatin sekali dengan prokes Pak Indriana itu di Lugas ini Setelah serang gitu, walaupun bagaimanapun tetap beliau itu adalah orang tua bang Ya, orang tua yang saya hormati Bahkan Pak Indriana itu bang, dulu itu sama kami jalannya bareng Ya, dulu pernah saya tempatkan di rumahnya inisial R, ya Pak Setelah itu saya pergi Kami tempatkan kembali Kami nyari tempat di daerah gerampen itu, Pak gitu Bahkan sehari-harinya dengan kami gitu Makanya, kalau memang Pak Indriana itu ingin manuver Atau pindah haluan Ya, monggo saja Tetapi jangan menjelek-jelekan Orang-orang bapak terutama Saya sebagai timnya, relawannya Ya, saya merasa prihatin Masih usia dini Kita belum ada suatu pencalonan Ya kan, baru kita baru Baru apa di Rame-rame ya Belum fik dalam arti ya Jadi, sayang sekali Pak Indriana Sampai ada bahasa seperti itu Kalau bicara saya mengenal Terus terang saya lebih mengenal, lebih dekat Oke, intinya Abang Musli begitu dekat Hubungan emisional dengan Bapak Indriana Betul Oke, luar biasa Bang, pindah haluan dan dukung-mendukung Dalam suatu kontestasi Baik itu pemilu dan pilkada Itu hal biasa ya, Bang ya Betul Oke, bagaimana nih, Bang Pendapatkan Musli ini Fenomena ini yang tadi juga kata Abang Silahkan aja Tapi jangan berbuat manuver Bagi Abang, apa yang dilakukan Pak Indriana ini Salah satu bagian Yang kurang elok ya, Bang Silahkan, Bang Ya, satu memang kurang elok ya Keduanya masih Masih dini ya Sudah Sudah menyatakan sikap kepada Partai lain Ataupun calon lain, Bang ya Gitu Kalau memang kami cerita Ya, sedikit kami cerita Bukan kami mengupas ya Ataupun menelanjangi Pak Indra Tidak Pak Heldi itu orang baik, Bang Ya Pak Indra itu sebenarnya dipasilitasi Bicara Pak Indra Apa dasarnya Pak Indra itu Bisa manuver Begitu pertanyaan Abang ya Pada waktu itu ya Saya tonton itu Karena memang tidak ada komunikasi Ya Gimana tidak ada komunikasi, Bang Orang beliau itu Pak Indra itu tinggal di Rumdin Ya Sering ketemu dengan Pak Wali Ya Saya aja ya Yang boleh katakan Yang jarang sekali, Bang Komunikasi dengan Pak Wali Tapi kami tetap Ngedukung Pak Heldi Untuk dua periode Wow, luar biasa Ya Karena memang dengan Program-program beliau itu Ya kan Saat ini kami menikmati, Bang Gitu Ya dalam arti Bukan menikmati pribadi, Bang ya Kami melihat dari Masyarakat setempat itu ya Banyak menikmati Program-program, walaupun kami sendiri Sebagai timnya Tidak menikmati langsung ya Kami sudah bahagia Sudah senang, Bang Oke Intinya gini, Bang Saat ini Sosok Bapak Heldi Agustian Adalah Wali Kota Celegon Betul Ya Jadi bukan hanya milik sekelompok Betul Ini harus dipahamin dulu nih ya Betul Oke Oke Bang Apa saran dari Abang saya Bang Usli Ketika ada Enderiana-enderiana yang lain Menyampaikan hal yang sama Kecewa Tanda kutip nih Kecewa terhadap Sosok Bapak Wali Kota Celegon Ya Yang pertama Kalau memang itu ada Pernyataan Dari tim dulu Tim bareng dengan kami, Bang Yang Heldi Agustian Heldi Agustian Gak pernah jalan dengan saya Emang gue pikirin loh Oke Masih menarik ini Kalimat Tidak ada pejabat yang sempurna Betul Tentunya berlaku juga Untuk Bapak kita Wali Kota Celegon Di media sosial Banyak sekali LSM Ormas Relawan Komunitas yang mendukung Untuk Wali Kota ini Ada tulisannya Otw 2 Prode Ya kan Kira gitu ya Sebagai relawan Yang priode pertama Yang lama Bisa Meminta Pendapatnya Ya karena satu Program PHLD itu Cukup menarik Terutama Yang Maaf ini Kami bukan menjelekan Sebelum-belum Periode Mal center kan dulu Tidak ada Untuk pelayanan publik Pelayanan satu pintu Sekarang Alhamdulillah Semenjak PHLD Menjabat ada Ada Dan juga sekarang Masyarakat menikmati Sangat mudah sekali Untuk Akses Di situ Dan yang lebih Menariknya lagi Ini sekali lagi Saya mohon maaf Kepada Sebelum-sebelumnya Bukan kami menjelekan Cuman kan Sekarang Kita lagi bicara program Ngadu program Kalau ngadu program Sasa aja bang Memang itu yang dibutuhkan Untuk Cilegon Rel kereta bang Di zaman saya Kecil sampai besar Itu belum ada Belum terpasang Pintu rel kereta Kok kenapa Setelah menjabat Bapak Heldi ini Saya bilang Itu dengan mudah Itu yang saya cari Sampai sekarang Saya gak ketemu Nah Heldi ini Orang pintar Orang pintar Orang baik Dan sangat merakyat Terus terang Saya kenal sosok Pak Heldi ini Bukan sesuatu lagi Calon bang Masih balon Masih balon Belum ada pasangan Pada waktu itu Dan mereka Saya undang Pernikahan anak kami Datang Bahkan sampai ngirim Karangan bunga Belum ada wali kotanya Belum ada calonnya Belum ada balon Masih nama Pak Heldi Saya harus gimana lagi Ini gimana-gimana Harus saya perjuangkan PLD harus dua priode Karena masih ada program Yang belum berjalan Yang sekarang Diwanti-wanti oleh masyarakat Perihal masalah Program-program Pak Wali itu Walau gimana pun Harus berjalan bang Ini luar biasa nih Darah sumber saya ini Tadinya saya menjawab Perihal Palang pintu kereta api Langsung dia Menjawab Tapi Ini menarik bang Ya Kami dari kacamata media Artinya Apa yang benar Ya itu harus kita Apresasi Sampaikan Ya itu apresasi Pertanyaan saya begini bang Ya Sepuluh janji politik Tentunya ada pro dan kontra bang Ya Karena abang kan Disini kan ada lawan Bukan politik Makanya saya tidak mau Membahas Tertai politik Janji politik Tapi kalaupun Di antara Sepuluh janji politik ini Kalau satu pun Nanti saya tanya sama abang Boleh lah dijawab-jawab juga Ya bang Setahu saya aja Oke bang Tadi Palang pintu kereta api Jujur kami Dari pribadi Dari media Lugas TV Sangat mengapresasi Program Palang pintu kereta api Yang sudah dirasakan Yang mungkin Hampir setahun ini Tidak kedengaran lagi Ada korban jiwa Betul Kira-kira gitu ya bang Intinya itu Bang Sepuluh janji politik ini bang Ya Kemarin juga sempat Disinggung Kembali ke Pak Indriana Ya Berbicara tentang Kartu Celegon Sejahtera Beliau mengatakan Bahwa beliau lah Dengan teman-teman Membagikan Ke masyarakat Ya Dengan bahasa Akan mendapat Bantuan modal Bantuan modal UMKM Ya UMKM Faktanya Itu berbeda bang Pendapatnya Pendapat abang Sebenarnya seperti apa sih bang Silahkan bang Saya luruskan dulu bang ya Ya Pada waktu kampanye Heldi Sanuji itu Sebetulnya program janji itu Bukan sepuluh bang Pak Indra itu salah Hmm Pak Indra itu tidak mengerti Atau kemana gak ngerti Ada G4 item Pak Yang dijanjikan Pak Heldi Di KCS itu Oke Ya Yang pertama itu Memang pendidikan Biasifah Ya Ya Sebuah UMKM Terus tenaga Kesehatan Kesehatan Tenaga kerja Oke Empat Pak Bukan sepuluh Artinya mungkin Diantara empat ini Ada sepuluh program Nah makanya Dengan adanya Palang pintu Ya kan Berkereta api Itu di luar janji Pak Ya benar Di luar janji Dengan pelayanan publik Yang sekarang Kesehatan sekarang Yang pakai HUAC Dengan KTP Dengan mudah Ya kan Gitu Jadi bukan sepuluh Sebetulnya Empat Gitu Takut misalnya Ada yang menggrafikasi Masalah sepuluh Ya mungkin saya akan bertanya Pada waktu itu Sepuluh janji itu Yang mana aja Setahu saya empat Yang ada di KCS Dan alhamdulillah Berjalan Berjalan Bang Ya Biasifah berjalan Ya kan Sekarang masyarakat Berobat di rumah sakit Tidak dipersulit Ya kan Pelayanan publik Sudah berjalan Belakang UMKM pun Sekarang yang bunganya Nol koma persen Itu sangat diminati Bang Oleh pelaku UMKM Banyak mereka yang berduin-duin Minjam Tanpa ada bunga Dan mereka berjalan Bang Usahanya Dengan batuan UMKM itu Gitu Ya Sedikitnya memang Tapi tidak merata Memang tidak semua Bang Yang namanya Yang tadi abang bilang tadi Ya kan Pak Helgi itu sekarang Milik orang Cilegon Bang Ya Bukan milik relawan Ya Aku saya luruskan Bang Pemerintahan Bapak Wali Kota Helgi Agustian dan Sanuji itu Tidak lima tahun Bang Betul Tiga setengah tahun Tiga setengah tahun Ini harus dipahami masyarakat juga Ini kan Betul Tiga setengah tahun Tentunya Terkendala juga Dengan janjinya beliau Kejebak juga Bang Kejebak Kan gitu Mudah-mudahan nanti Yang dua periode ini Menuntaskan semua Kira-kira gitu Menuntaskan semua Bang Lima tahun gitu ya Oke Abang saya Kita lanjut lagi Bang Oke siap Ada isu bahwa keterbukaan informasi publik Ya Kurang baik antara Wali Kota dengan masyarakat Termasuk juga masyarakat pers Seperti kami Bang Ya Apakah Sebagai relawan Pernah mendengarkan ini Atau Gimana kendalanya gitu Bang Pernah gak mendengar isu-isu seperti ini Bang Kalau mendengar masalah hubungan komunikasi antara Wali Kota dengan pers Kurang baik saya tidak tahu Bang ya Itu saya jawab saya tidak tahu Atau selama ini Saya pertama kali melihat Lugas itu Iya kan Bukan pertama kali Setelah kita Setelah sonding pada waktu itu Lugas itu kan langsung di rumah dinas Kalau gak salah Mengadakan prokes Iya kan Mengadakan prokes langsung ke pahali kan Sudah otomatis Kan disitu ada penyambutan Bang Ada penerimaan Nah terlepas masalah di luar Lugas Masalah kurang baik Ini bukan bicara media Bang Bukan bicara perbadi Lugas Iya Bicara media Secara umum lah Secara umum Oke maaf sekali lagi Iya Secara umum saya kurang Kurang paham Ya kurang paham Saya tidak tahu Saya tidak mengikuti itu Cuman memang jalur saya itu Pada waktu itu gimana caranya Menyampaikan program PLD satu Yang keduanya memenangkan PLD Menjadi dua priode Oke Jadi kalau saya Analisa saya Bang Tapi kan berbeda kan analisa itu Betul Ketika janji Bapak Wali Kota itu Bukti komitmen saya Saya akan memberikan nomor Telepon saya kepada masyarakat Ya Kayaknya gitu Ini Ucapannya Betul Bagi saya menganalisa Ketika pemimpin kita ini Media sosial Sebagai sarana dia Menyampaikan kegiatan-kegiatan dia Mungkin Itulah buktinya Dia sudah Ini loh kegiatan saya Ini loh yang saya lakukan Mungkin Tapi sebagian beranggapan Ketika menghubungi Pemimpin Apa karena kesibukan Atau memang ajudannya Itu yang kami alami Bang Ini mohon disampaikan ke beliau Sebagai tim relawan beliau Supaya komunikasi itu Supaya Dua arah Kira-kira gitu Bang Jadi gini ya Bang Pak Heli juga kan sama aja Punya privasi ya Dan saya pun tidak Bisa mengikuti terlalu dalam Perihal masalah itu Tetapi setidaknya Bang Setahun saya itu memang Nomor HP beliau itu Disebarluaskan kepada Khusus ini Bang ya Tim-tim ya Bang Ya Bahkan kami punya grup Berapa kali kita ada grup Ada mungkin sekitar 10 grup Itu Di grup itu Nomor pekawali itu ada Bang Di grup-grup itu ya Mungkin ini kontaknya mungkin Kan gitu ya Ya saya tidak bicara Gak baik ya gitu Kontaknya mungkin Di luar Dari tim Ataupun di luar dari Orang-orang Heli Ya mungkin Rada kesulitan Mungkin Saya kurang paham Entah Nomor yang mana Yang disini Oke luar biasa Bang untuk Pertanyaan terakhir Bang Untuk Prode kedua Prode kedua Dari tim kecil Dari relawan Kira-kira program-program Yang unggulan ini Sudah dibicarakan Bisa gak bocoran Oh kalau program Yang sekarang ini Saya belum Belum tahu itu Apa Pergerakan bergerakan Pertanyaan sekarang ini Karena memang Saya sudah lama Gak berkomunikasi Dengan beliau Karena saya juga Menghargai kesibukan beliau Keselama ini memang Sudah banyak Bang Orang-orang Maaf nih Yang kemarin-kemarin Tidak mendukung Sekarang banyak yang mendukung Pertanyaan ke Heli Oke Gitu Nah saya ini Sebagai orang yang Lama Ngedukung orang lama gitu Jadi kami memang Sukup memantau Ya memantau Dalam arti Kami akan membantah Ketika ada orang itu Yang tidak Yang tidak pro Yang tidak pro Tapi sekali lagi Saya sampaikan Bahwa Pak Heli itu Memang sebenarnya Aslinya itu Bang Pro rakyat Bang Gitu ya Kalau kata saya Gitu ya Oke Luar biasa Narasumber kita ini Sebelum ditutup Sama Pak Blankon Silahkan Abang Berclosing statement Dari bincang-bincang Kita ini Bang Silahkan Bang Ya Yang Yang terakhir ya Kita sebelum ditutup Saya mengucapkan terima kasih Cuma saya menyampaikan Kepada Masyarakat Khususnya Silagon Ya Dengan adanya Sekarang Pilkada ini Ya Dikatakan sudah memanas Ya Memanas ya Bang Ya Gitu ya Dengan adanya Yang sekarang Putra-putra daerah yang terbaik Yang sekarang Mau ikut kompetisi Ya kan Kalau kami sih Berharap Jangan pernah Memperburuki Pasangan orang lain Ya Jangan pernah Menjelek-jelekan Pasangan lain Kalau kami punya pasangan Kalau kami punya calon Ya lebih baik calon kami Kita bagus-bagusin Bang Tapi tidak perlu Kita harus menjelek-jelekan calon lain Itu pesan kami untuk 2024 ini Di antara mungkin yang akan bertarung Ya kan Saya selalu tetap Komitmen Bang Dengan siapapun Bahkan kami dengan Tim calon pun Kami tetap Masih ngobrol Ya Masih komunikasi Karena kami memang bergerak itu untuk Celegon Ya Bukan untuk diri sendiri Untuk pribadi Ya mungkin itu saya sampaikan sekali lagi Biar masyarakat Mengetahui ya Kalau memang punya calon Perbaikilah calon Anda Bagus-bagusin calon Anda Tapi tidak perlu menjelek-jelekan calon lain Oke itu poinnya Intinya luar biasa Oke sahabat Lugas TV Sebelum ditutup Pak Blankon Inilah Zaman era digital Media Pada hari yang lalu Beberapa hari lalu Kita punya narasumber Lalu Narasumber kita saat ini Butuh dan ingin Mengklarifikasi Tentunya hal ini Supaya diketahui publik Intinya Sahabat Lugas TV Dimanapun Anda berada Jika nanti Kedepan Ada yang mau disampaikan Melalui kami Dan kami siap Seperti yang Diminta dari narasumber kita Bang Musli Menghubungi kita Dan saya bilang Ayo silahkan Tidak masalah Supaya publiklah nanti Yang menilai Kayaknya gitu ya Bang ya Demikian yang bisa kami sampaikan Dan saya silahkan kepada Pak Blankon Untuk inti sari Ya baik Terima kasih Bang Badi Asinaga Sahabat Lugas TV Dimanapun Anda berada Sudah kita dengar Dan simak sama-sama Perbincangan dengan narasumber kita Malam ini Semoga Semoga Semua menjadi pencerahan dan inspirasi Untuk kita semua Disini Pak Blankon Menangkap beberapa benang merah Halal Heldi Alawi Siapa yang bilang Relawan Heldi Bubar Ya Ternyata Adanya di hati Siapa saja Baik Blankon Lugas TV Sampai jumpa Decision-nya Kedat Sampai jumpa Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa